Jembatan Gelendeng penghubung Kabupaten Bojonegora dengan Tuban kembali ditutup total. Hal ini dilakukan menyusul tembok penahan sayap jembatan yang kembali longsor akibat tergerus air hujan. Untuk sementara arus lalu lintas dialihkan melewati jembatan kali ketek. Jembatan Gelendeng yang membetang di atas sungai Bengawan Solo menghubungkan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Berada di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sejak Sabtu lalu kembali ditutup total baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Edi Subroto menuturkan jembatan tersebut ditutup karena berdasarkan hasil kajian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, jembatan Gelendeng terus mengalami penurunan struktur sehingga akan kembali diperbaiki. Penutupan total sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akibat adanya penutupan ini untuk sementara arus lalu lintas dari arah Bajonegoro maupun Tuban dan sebaliknya, dialihkan melewati rute jembatan Kali Ketek di sebelah utara kota Bojonegoro menuju pertigaan Ponco kecamatan Parengan Tuban dan ke arah Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Selain kondisi jembatan, Jembatan yang memprihatinkan penutupan total juga mempertimbangkan keselamatan warga pengguna jalan yang melintasi jembatan ini.